Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ronald Febriano dari kelas 11 TP2 Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai Calon Ketua Oasis SMK NU Marif Kudus tahun 2021-2022 Nah visi saya adalah membangkitkan serta memajukan organisasi ini Dan menjalin hubungan yang baik dengan guru maupun organisasi lain Dan misi saya adalah Satu, memperkuat komunikasi antara anggota dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan Dua, meningkatkan rasa peduli, sopan dan santun terhadap semua masyarakat sekolah Dan yang ketiga adalah Menjadikan kritikan sebagai media pendorong untuk melesat ke depan Mari kita bersatu dengan nomor satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Endonaza Saya dari kelas 11 TKJ1 Di sini saya akan menyampaikan Visi dan misi saya sebagai Calon Ketua Oasis Masa Bakti 2021-2022 Visi saya adalah Menjadikan siswa-siswi SMK NU Marif Kudus ini Menjadi siswa yang berprestasi Aktif, kreatif, bertanggung jawab Dan tetap berlendaskan Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah Untuk misi saya Yang pertama adalah Meningkatkan kualitas kerja OSIS Yang kedua Memajukan organisasi dan ekstra kulikuler yang ada di sekolah Yang ketiga Mengadakan kegiatan yang berpotensi Meningkatkan kreatifitas siswa Yang keempat Menjalin kerjasama dengan organisasi internal sekolah lainnya Dan yang kelima Menjadi jembatan bagi siswa berprestasi Untuk mendapatkan MBA siswa Nah itulah visi-misi dari saya Semoga jika saya terpilih menjadi Ketua OSIS nanti Saya bisa mengemban amanah yang baik ini Dengan sangat baik Untuk itu Saya minta dukungan dari teman-teman semua Untuk memilih nomor dua Karena dengan nomor dua kita bisa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!